Sebuah mobil ditabrak kereta api saat melintasi rel di daerah Ranta Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara, Sabtu Siang. Sopir dan penumpang terjepit di dalam mobil yang ringsek. Warga berusaha menolong pengemudi dan penumpang mobil yang ditabrak kereta ini. Warga kesulitan mengevakuasi karena dua penumpang dalam keadaan terjepit. Kedua korban merupakan kakak beradik. Dibarikolik. Supirnya siapa kakak? Entah, gak tahu. Entah yang mana perempuannya. Proses evakuasi kedua korban berlangsung hampir setengah jam. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit L.P. Aziz dalam kondisi tak sadarkan diri. Dilipat taruhnya itu tadi tangannya. Mobil minibus ini ditabrak kereta api seribilah saat melintasi rel tanpa palang di Kelurahan Padang, Mattinggi, Ranta Utara, Labuhan Batu. Mobil sempat terseret sekitar 20 meter yang mengakibatkan mobil ringsek sementara sopir dan penumpang terjepit. Setelah korban berhasil evakuasi, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Tuti Alewey Lubis melaporkan dari Labuhan Batu, Sumatera Utara.